Halo semuanya kembali kembali ke semoga Mas Hadi Geper video kali ini kita akan bermain game Call of Duty Mobile Garena ya Ini baru rilis di Indonesia ya kurang lebih 2 hari yang lalu Sekarang aku kan ngejarin kalian bagaimana cara install di emulator Tencent Buddy atau sekarang harus sudah berubah nama menjadi game lho Karena emulator ini kerasa lebih enak dan enteng dipakai daripada emulator-emulator lainnya Emulator ini dari Cina guys Mungkin ada spainya dikit-dikit sih Oke langsung aja Yang perlu kalian lakukan adalah Pertama kalian download file mentahan dari PUBG Mobile Tencent Gaming Buddy Yang belum ada kalian bisa download dari browser atau dari Google Oke langsung ya Oke sekarang kalian install aja PUBG Mobile Tencent Gaming Body nya Setelah kalian download tadi Kalian install ke komputer atau PC kalian Bagi yang gak punya PC kalian bisa download juga PC nya di Google Siapa tau bisa dapat Oke Kita tunggu proses pemasangan Tencent Gaming Buddy sampai selesai ya Oke kita tunggu sampai game belumnya kebuka Bukan sampai selesai sih Sampai game belumnya kebuka Nah Disini kalian langsung ke game center Game center yang ada tombol kipit warna kuning biru itu ya Oke ini lagi pemasangan Tencent Gaming Buddy PUBG Mobile nya Kita langsung skip ke game center Kita biarin aja itu Nah ini adalah Kalian gak bisa pasang itu Karena gak akan cocok Nah game center kalian cari Namanya Google install tool Kalian scroll ke bawah nanti Kalian gak dapat Kelambangnya Google Play Yang ada roda giginya anak ini Google install tool Kalian pasang ini dulu Kalian install di emulator Tencent Gaming Buddy nya Oke tunggu Karena dia masih masang Tencent Gaming Buddy emulator nya dulu Habis itu dia akan complete Masang Google install nya sampai dia complete Oke dan ini masih dalam proses Google install tool nya Dalam proses download ya Tunggu sampai dia selesai Ya kurang lebih Yang gak sampai 5 menit sih Oke sudah selesai Setelah itu Sudah complete Kalian bisa tutup Game loop tab nya ya Setelah dirasa sudah complete ya Dia akan aning ya Dia akan aning ya Sampai Intinya sampai complete lah Nah Kalian bisa tutup ini Oke Sesudah di install Kalian Kalian klik kanan di icon pubg mobile nya Play property Open file location Disini kita mencari namanya Android emulator ya Dan ada di tag game assistant Dan ada di Dan ada di Kemudian Android emulator .exe itu Dikirim ke desktop Caranya Send to desktop ya Nah dia akan muncul di desktop di bawah pubg mobile Nah itu dia muncul Setelah dia muncul Kemudian kalian bisa klik disana Oke game loop nya kalian buka Open Android emulator nya setelah Tunggu aja beberapa detik lah Karena masih running Sampai Android emulator nya kebuka Oke udah kebuka ya Aku gak sabar Akan pencet dua kali Sampai pencet dua kali ya Sampai emulator nya terbuka Oke udah Disini sudah ada Google Play yang hijau Sama Google installer Klik Google Play yang warna hijau itu Yang warna hijau Disini kalian klik aja Tunggu beberapa detik Sampai Dia kebuka Google Play nya Oke disini kalian bisa Ngisi pakai data akun Google Melih kalian sendiri Atau bisa Kalian bikin baru ya Karena akun data Google ini Biasanya Terkait dengan game yang kalian punya Game apa aja yang bisa kalian mainkan Sudah kalian mainkan ya Biasanya tersimpan di data Google itu Di akunnya Oke langsung di oke juga sudah Oke Komunikasi next lagi Oke langsung Disini cari disini kayaknya gak ada deh Call of Duty Mobile Garena Gak ada disini kayaknya ya Oke kita balik Nah disini ada icon kecil Di sebelah kanan Google Play yang kecil Kalian klik aja Sampai dia kebuka Agak lama dikit Nah disitu kalian cari namanya Call of Duty Mobile Garena Beda dengan Call of Duty Mobile yang biasa Mobil Garena nih yang rilis di Indonesia ya Rilis di Asia Kalau yang kemarin tuh rilis di India ya Nah ini kalian install aja Sampai dia selesai Accept Ya kurang lebih hampir 1GB Masih terasa ringan sih Kalau 1GB Itu pun kalau di HP masih ringan Tunggu sampai selesai Dan jangan lupa beri Like dan Subscribe ya Sebagai apresiasi Kepada pembuat tutorial ini guys Tunggu kalau di HP mobilnya Terinstall dan Kalian bisa close itu Atau kalian bisa langsung buka dengan klik open ya Oke selanjutnya Cara kalian bermain Agar lebih mudah Dan tidak perlu cari-cari lagi Begini ya Nah pada icon PUBG Mobile Klik kanan property Open file location Disitu ada apbmarket.x Kalian kirim ke desktop Oke sudah muncul di atas Nah sekarang kita nambahin aja Jadi game loop ya Apbmarket.x nya jadi game loop Biar gampang diingat Nah Jika kalian ingin main Kalian tinggal klik ini Game loop nya Kebuka Nah disitu sudah ada Call of.t mobile karenan Yang di sebelah pubg mobile tersebut ya guys Sekarang kalian tinggal klik play Itu udah sampai complete Mungkin agak beberapa lama Proses instalasinya Karena masih harus download beberapa data Ya masih perlu di download ya Kalau dia muncul Garena Berarti betul lah Tuh sudah muncul Muncul Garena nya Berarti betul Kalau update mobile yang versi Garena Garena Garsi Indonesia Karena kalau versi yang ini Tuh gak ada Garena nya dia Aku pernah main Oke udah download beberapa saat Kurang lebih 100 MB Oke sabar Ini kayak Apa Freeze Karena dia lagi Proses ya Oke sudah masuk ke dalam game Kalian Kalian bisa ikuti Pasti akan Facebook kalian Agar datanya Terkoneksi dengan Sosial media kalian Dan bisa tersimpan gitu loh Oke sekarang kita lanjut Kebetulan aku sudah main beberapa saat ya Jadi disini aku sudah level tinggi Nah jika kalian baru main Biasanya mulai dengan tutorial dulu ya Oke sekarang lanjut kita main ya Kalian tinggal tinggal start aja Ini persian Ini persian Persi ini apa? PB Hehehe Sangat Dima kasih Negara Ker 해주 sudah 8 skornya ya headshot pokoknya pokoknya headshot juga ya oh 2 orang oke skip bantuan jahe dengan tangujan jahe tidak yang yang baik serpensi serpensi akan batu serpensi 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 subscribe see you guys wassalam selamat menikmati